Beberapa waktu yang lalu Intel mengumumkan Satu profil yang harus dipatuhi dan harus disematkan oleh semua vendor motherboard Untuk mengatasi problem yang terjadi pada prosesor khususnya K-SKU Jadi contohnya seperti Core i9-13900 Core i7-14700KF ya yang ada huruf K di belakangnya Intel mengumumkan satu profil yang harus dipatuhi Intel mengwajibkan atau sangat merekomendasikan semua vendor motherboard mengimplementasikan setting ini pada UEFI Atau BIOS yang mereka rilis di website Tidak lama setelahnya semua vendor merilis BIOS ini dengan mencantumkan applying Intel default setting Mengapa Intel mengumumkan hal ini dan sepertinya ini terlihat sangat penting ya Harusnya ini hanya diumumkan di level vendor Tapi justru sebaliknya Intel mengumumkan ini secara publik sehingga semua konsumen bisa membaca informasi ini Problemnya adalah terjadi pada feedback dari user setelah dirilisnya Intel Core generasi ke-14 ke market Untuk K-SKU yang mengalami masalah crash, force close dengan beberapa aplikasi khususnya dengan beberapa title game Sebenarnya tidak ada disebutkan secara spesifik Hanya mungkin feedback yang didapatkan Intel tentang masalah yang terjadi pada prosesor mereka Membuat mereka harus melakukan penelitian ulang kemudian mengkaji Dan mereka mendapatkan kesimpulan, ini kesimpulannya Intel ya Bahwa setting yang diberikan oleh semua vendor motherboard itu sedikit di atas dari apa yang direkomendasikan Intel Sehingga menyebabkan terjadinya crash Tetapi apakah di sini vendor motherboard salah? Jelas tidak Kenapa? Karena K-SKU CPU itu ditujukan untuk performa Jadi tidak heran kalau semua vendor akan berusaha memeras performa paling maksimum dari prosesor ini Contohnya dengan melakukan setting unlimited di power limit 1 dan power limit 2 Sebagai setting default di motherboard mereka Saya tampilkan saat ini bagan tentang apa saja yang menjadi standar dari Intel default Ya, poin utamanya adalah setting yang mengalami standarisasi Ada pada hal yang disebut dengan ICC Max Dan tentunya pada power limit 1 dan power limit 2 ICC Max ada maksimum arus dalam ampere yang bisa diterima oleh prosesor Dan ini hubungannya erat dengan konfigurasi atau desain VRM yang dimiliki oleh masing-masing motherboard Kemudian kalau power limit 1 dan power limit 2 atau PL 1 dan PL 2 Tentunya teman-teman sudah tahu Adalah besaran atau maksimum daya yang bisa dikonsumsi atau diterima oleh prosesor dalam satuan watt Sehingga ini menjadi alasan bagi saya untuk melakukan pengujian Apakah benar Intel default ini akan bisa menyelesaikan masalah Atau Intel default setting ini akan membuat performa prosesor premium di kasa tertinggi itu malah menjadi lemot Kami menggunakan spesifikasi pengujian berikut ini Kami tampilkan screenshot dari BIOS motherboard Z790 Aorus Tahion yang kami pakai BIOSnya memiliki beberapa profil Sebagai defaultnya itu ada yang disebut dengan Intel default Jadi saat pertama sekali teman-teman merakit dengan motherboard Gigabyte menggunakan prosesor KSQ Contohnya seperti Core i9-14900KV yang kami pakai Dia akan langsung booting pada Intel default Sedangkan ada beberapa profil yang diramu oleh para R&D Gigabyte Yaitu ada profil Unleashed, ada profil Optimization, ada profil Spec Enhance, ada profil Instant 6 GHz Yang kita akan bahas dan bandingkan adalah profil Intel default versus profil Unleashed dan versus profil Optimization Membandingkannya dengan beberapa aplikasi desktop yang cukup populer yang digunakan Yang memanfaatkan multi-core dan tentunya paling penting kita akan mencoba performa gaming Berikut perbedaan dari settingan 3 profil tadi Profil Intel default di Z790 Aorus Tahion sesuai dengan rekomendasi Intel untuk performance delivery Jadi sedangkan untuk profil Unleashed dan Optimization Settingnya itu angkanya lebih tinggi Baik itu di ICC Max maupun di Power Limit 1 dan 2 Ini wajar saja untuk mendapatkan frekuensi clock yang tinggi saat menjalankan multi-core Atau mungkin lebih tinggi lagi saat menjalankan beberapa thread atau single thread Uniknya sama sekali kita tidak temukan setting dari Intel baseline profile Jadi langsung dia ke Intel performance power delivery setting untuk motherboard ini Ini wajar saja karena seri Tahion itu untuk para overclocker sebenarnya Kita mulai pengujian dengan dari benchmark UL Procyon Office Productivity Benchmark ini Menggunakan kombinasi MS Word, kemudian ada Excel, ada PowerPoint dan performa dari Outlook Tidak banyak perbedaan dari hasil pengujian ini Profil Intel default ternyata memberikan performa yang hampir sama Cukup baik dan tentunya karena ada limitasi yang terjadi Konsumsi dayanya juga akan jauh lebih sedikit dibanding 2 profil lainnya Berikutnya adalah pengujian UL Procyon Photo Editing Benchmark Ini menggunakan aplikasi Photoshop dan juga Lightroom yang digabungkan menjadi satu Itu ada beberapa batch processing yang terjadi Dan profile dari Unleashed itu unggul Mungkin karena pada pengujian ini membutuhkan clock processor di multi-core yang jauh lebih tinggi Atau lebih efektif ketika menggunakan processor dengan multi-thread yang lebih banyak Tetapi profile Intel default itu sedikit lebih unggul dibandingkan profile optimization dari Gigabyte Di sini mungkin karena temperatur yang lebih terjaga membuat beberapa scene dari pengujian itu Yang menampilkan frekuensi clock lebih tinggi Ini bisa dihasilkan lebih baik oleh si Intel default Di pengujian UL Procyon Video Editing Benchmark yang menggunakan Adobe Premiere Di sini kita lihat Unleashed dan Intel default hanya unggul tipis saja Hanya lebih cepat 4 detik di pengujian pertama Sedangkan di pengujian kedua ketiganya itu bisa dikatakan berimbang Selanjutnya di pengujian Sinebench R23 Analyst menjadi yang paling kencang di sini karena yaitu dilepaskan semua ya Power limitnya sehingga frekuensi clocknya lebih agresif Tapi ingat ini juga akan dibarengi dengan kenaikan temperatur yang juga signifikan Karena tingginya clock pada multi-thread tadi itu menghasilkan skor yang paling tinggi Ada terjadi sebesar 10% performanya lebih cepat dibandingkan dengan Intel default Lalu kemudian kalau kita lihat pada pengujian dengan single-thread Intel defaultnya lebih unggul karena sama-sama akan mencapai clock di 6GB ya Tetapi dengan temperatur yang lebih rendah dan konsumsi daya juga yang relatif lebih rendah ya Ketika kita menggunakan profil Intel default Ini berdampak pada thermal velocity boost clock sih Jadi sehingga menyebabkan dia lebih stabil pada clock tinggi tertinggi Karena temperaturnya masih terjaga 7-Zip benchmark Decompression menjadi penentu perbedaan dari ketiganya Optimization sedikit unggul karena clock multi-thread yang lebih tinggi dibantu dengan kondisi thermal yang jauh lebih baik dibandingkan saat unlist ya Sedangkan Intel default yang meskipun banyak terlimitasi dari sisi powernya Performa yang dihasilkan hanya terpaut sedikit dengan dua profil lainnya Tetapi untuk compression ketiganya akan seimbang Blender benchmark Blender versi ini satuannya samples per minute Seartinya semakin besar angka yang ada di tabel menunjukkan semakin tinggi performa Atau semakin cepat proses rendering yang akan berjalan Dan dari 3 file yang dijalankan dalam pengujian unlist menunjukkan clock tinggi dengan multi-thread adalah mutlak Jadi skornya paling tinggi ini ketika unlist ya Tetapi tentu ada yang dibayarkan yaitu konsumsi daya dan panas yang jauh lebih tinggi dibanding kedua profil lainnya Selanjutnya pengujian game yang banyak ditunggu-tunggu Performa prosesor pada gaming diukur dengan pengujian di resolusi Full HD natif Artinya tidak ada DLSS, tidak aktif FSR, frame gain lainnya dan juga tray racing dalam kondisi off Dari 11 title game, 3 profile ini performanya bisa dikatakan hampir mirip ya Tidak ada yang lebih dari 10 fps perbedaannya Yang pasti profile Intel default menjadi yang lebih masuk akal karena konsumsi daya lebih rendah daripada dua profil lainnya Atau di istilah kerennya saat ini performa per watt yang terbaik Performa multi-thread beberapa game ya Di clock yang tinggi terlihat berdampak di game Ashes of the Singularity Kemudian Shadow of the Tomb Raider Cyberpunk 2077 dan The Rift Breaker Konsumsi daya listrik PLN diukur menggunakan power meter Seperti yang kami tampilkan di gambar Ini kita lihat ya konsumsi dayanya digunakan ketika mengelakukan pengujian menggunakan Blender Pada file Classroom Hasilnya Analyst seperti yang sudah diperkirakan menjadi yang paling boros Itu menembus angka 500an watt Optimization di 460 watt Dan paling hemat Dalam tanda kutip ya Intel default ini menjadi paling rendah di 370an watt Intel baseline dan performance setting itu menurunkan performa multi-thread Dari aplikasi-aplikasi yang membutuhkan clock tinggi dan multi-threading Ini akan banyak menganulir review-review awal sebelumnya Ketika pertama sekali Intel Core i9-14900KF ini muncul Karena saat itu tidak ada opsi Intel default Semuanya bergantung pada bagaimana vendor motherboard membuat settingan Intel baseline profile itu tidak kami temukan di motherboard Z790 Aorus Tahion Ya semata-mata karena motherboard Tahion itu diperuntukkan untuk entusias dan overclocker Jadi tidak membutuhkan baseline performance default ya Itu betul sih Dan itu harusnya dilepas Tinggal bagaimana orang yang menggunakannya akan bisa mengatur Tapi Intel baseline performa yang paling rendah Itu bisa jadi diimplementasikan pada varian lainnya Misalnya mungkin pada entry level Dan di B760 ini juga berlaku ya Jadi jangan heran kalau teman-teman bisa menemukan Intel baseline performance Yang paling lemot ini Itu di motherboard-motherboard entry level Baik di chipset B760 maupun di chipset Z790 Nah iseng-iseng kami coba mensimulasikan Seberapa sih sebenarnya performa dari Intel baseline profile itu Dan kami tampilkan grafiknya Ini jauh sekali ya performanya dengan multi-core Intel baseline itu turun 20% Dari Intel default Jadi jika teman-teman menemukan performa Sinebench ketika menggunakan motherboard dengan Z790 Dan K-SQ prosesor dari Intel core generasi ke-14 Ini bisa jadi Cek settingan dari power limitnya Bisa jadi sudah di limit di angka Intel baseline yang sangat rendah sekali Positifnya dari Intel default setting ini Ini hampir tidak ada dampak yang signifikan untuk performa game Jadi kalian-kalian yang suka bermain game Aktifkan saja ini Intel default Tidak akan banyak pengaruh setidaknya pada 11 game yang kami uji Tidak banyak pengaruhnya Bahkan cenderung sama Selain performa yang sama Intel default setting itu juga memberikan penghematan efisiensi daya listrik Ketika kita menggunakan saat game Nah informasi terakhir Beberapa hari yang lalu Di website Salah satu website namanya Hardware Times Mereka mengalami crash dengan beberapa title game Seperti Helldriver 2 Kemudian X-Define dan PUBG Meskipun dalam pengujian Mereka sudah menetapkan Intel baseline setting Ini kecil banget ya Karena PL2 nya hanya ada di angka 188 Watt Tapi yang jelas pada pengujian yang kami lakukan Pada semua pengujian yang kami lakukan Dengan prosesor Core i9-14900KF Kami tidak menemukan satu kalipun crash Baik pada game Baik pada aplikasi rendering Dan ini tidak terjadi pada tiga profil yang diuji Termasuk disitu adalah profil Intel defaultnya Kami mengambil kesimpulan sementara Problem crash yang terjadi itu terjadi pada beberapa prosesor tertentu Dan ini semakin buruk ketika dikombinasikan Dengan beberapa motherboard tertentu juga Jadi tidak ada satu benang merah yang bisa mengatakan Oh ini problemnya ada di prosesor atau problemnya di motherboard Hanya Intel mencoba mencari jalan tengah Dengan merekomendasikan setting Intel default Diimplementasikan oleh motherboard Paling tidak itu bisa mengurangi resiko crash atau error yang terjadi Tetapi kami juga berpikir Jangan-jangan Intel default ini diterapkan Agar nanti next gen prosesor Itu akan terlihat lebih kencang Dibandingkan Intel core generasi ke-14 Walahualam Itu saja yang bisa kami share Sampai bertemu di konten kami berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.